Kalau berada sebuah kota Abang, berada sebuah kota dengan YG dan sebuah kota, mungkin ada kondisi mereka pasca musim latihan yang pemberitahannya. Ya, mereka masih terlihat saling sayang. Mereka, mereka dengan segala masalah yang dihadapi itu sangat mempengaruhi. Dampaknya buat anak-anak, itu kan mesti support ya temen yang sama-sama terjuang untuk berbantuan masing-masing. Ya, nggak mudah karena state mengaku itu kan sangat berat. Dampaknya itu pasti keluarga, mungkin dapat pekerjaan. Ya, keseluruhan mereka, gue memang sangat tekan. Terus, aku terharu sih ngeliatnya pas lagi makan, gitu kan. Terus, kamu ini nggak, ini suami, gitu kan. Semoga bisa reka-reka jalan setelah depan. Jadi, harus juga menyatakan sikap sebagai pemimpin keluarga dan suami. Ya, seperti kita tahu, Nanas kan orangnya, oh, selanjutnya, 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 selanjutnya. Jadi, harus juga menyatakan sikap. Sebagai pemimpin keluarga dan suami, dia harus mengambil alif, menanggung jawaban penarifikasi. Jangan sampai tertingkat orang muliannya, dia tidak tegas atau apa-apa. Dia sangat tegas. Dia penelit. Mungkin, orang-orang yang tahu mungkin di konten, orang yang kangen kalem, mungkin, seolah-olah kayak... Jadi, orang yang... Bung, seorang yang pas, bum? Bang Nanda, tapi... C-C-C... Bang Nanda, tapi, Yaja sendiri, sebelum pertemuan itu, memang ada komunikasi curhat untuk tidak membuat Nanas atau kematangan mereka sendiri? ya pokoknya segala hal itu sudah dipertimbangkan baik buruknya jadi kalau ada temen-temen menyimak itu adalah memang agama gampang itu mempertahankan rumah tangga memperjuangkan rumah tangga kan pasti ada aja masak surut ada aja masalah berat kecil juga ego masing-masing terus sudah sudah ada anak tapi ya masalahnya kan mengklarifikasi pasti ada reaksi lagi tapi ada tuntutan juga kenapa nggak minta maaf pesanah ya saya sananya minta maaf sini nggak itu kan mesti diperlok dalam sisi ikhlas itu kan nggak bisa mendengarkan dia bilang kan bagaimanapun karena segala ibunya anak-anak ibunya anak mereka gitu itu yang menjadi poin sih jadi berbesar jiwa berbesar hati berusaha mengobati luka-luka maksudnya kalau gitu ya kalau ngomong kalau itu terlihat ya maka mungkin untuk juang sama-sama support gitu dan itu nggak gantang sih menurut aku sih baik-baik dari pihak serta sektor Mas mungkin ada kesepakatan nggak sih diantara mereka berdua atau membuat perjanjian tidak akan mengurutannya lanjut ya tertulis sih nggak setahu saya sih nggak tertulis cuman komitmen akan lebih baik lagi ke depan akan prospeksi dan lebih baik lagi itu pasti ya buat beberapa kunci pada saat jadi temen kan ya ada masalah ya sed пожалуйста sebenarnya boleh sabar ya makanya untuk kemahasis Makan malam itu, ya, boleh hati-hati. Saran, aku kasih dorong tau kesini. Silahkan, lakukan sendiri. Ada gak komitmen dari Sianas? Komitmen dari Sipanji ini akan menjauh diri? Itu sih gak perlu dibahas, udah ada pasir lah ya. Maksudnya kan belajar dari yang sudah, yang sudah kan pasti akan akan berbaik dari depannya. Misalnya sudah minta maaf, kemarin waktu ngobrol, apa ya, kelebihan sangat, apa ya, dia sangat, misalnya, menghargai segitunya, atau ke DJ gitu. Ya, itu terharus sih, berarti itu perjuangan. Ini gak ada apa. Dengan faktor, di luar faktor lain. Mas Nanda, ada kobrolan gak sesuatu, ya jadi pribadi lagi nih, soal kato, yang diakuinnya, udah mau di kampus lagi? dan belum mengatakan ke sana ya. Saya gak ngomong-ngomongan musim, musim rumah tanggal orang, yang saya gak kenal. Kalau DJ masalah sekarang, masalah. dan itu kan gak dampak, waktu kerja penuhan, apakah itu, disampaikan, efeknya gimana ya? itu gak dampak. Artinya udah dikemordani disitu. Dua-duanya. Terus juga dampaknya masih ke keluarga, anak-anak. Yang mengaku itu, masih ada lah. Luka lagi. Timbul. Jadi ya, walaupun, tanpa dibuli oleh netizen si Indonesia, ya mereka sendiri, pasti ada luka. Pasti, mereka pasti ada beban sendiri. Ada konsekuensi sendiri. Tentu, memang harus dijalannya, itulah hidup. Kita kadang bikin, salah bukan, memang bagian sendiri. Itu masalah dari, dari sisi, konteks. Ini mempertahankan rumah tangga, dengan salah satu pasangan yang melakukan. Salahan. Kita gak tau mungkin ke depan, pasangan yang sebelahnya lagi, Jadi melakukan kesalahan, kita gak pernah tau kan. Nah itu, di uji lagi tuh. Enggak kan udah selesai, ya namanya rumah tangga. Mas Tanda mungkin, di uji saat ini, psikisnya, terganggu atau misik? Jelas sih ya, kemarin tuh, ngobrol, sangat. Dua-duanya. Terus, ya, kampus stress banget ya. Kemudian lebih stress lagi. Ya, dia juga, dia juga sama-sama. Mas kampus juga, stress. Nah, menyepelekan, keadaan, atau, ini kok. Jadi, kalau, ee, mereka, posting sejung ketawa, apa aja, bukan berarti, ee, tidak menghargai, atau, mengangkatin ke masa kecil. Tapi, ingin memperlihatkan, bahwa mereka sedang berjuang. Pertangan, mengatakan, udah, itu harus, kita support, siapapun. Mas Nanda, terkait laporan dari Farhad Abbas, ada pertanyaan, kalau gue disana. Kenapa ya? Mengontarin apa gue yang mengontarin? Farhad. Maksudnya, yang pahami itu, nggak ada obrolan untuk, kalau Farhad mau ngelaporin. Si Anas, ada nanggapan. Ah, dasarnya ngelaporin apa? Pertanyaan, sesuatu. Tahu, apa yang mau dilaporin, Farhad. Ya, kita tahu lah. Ya, kita tanyakan aja, yang beliau ngapain, repot banget gitu, kayaknya ada sejata ini. Disini, disini, mematangga orang. Saya aja nggak mau mematangga orang, kalau saya nggak kenal, teman saya. Walaupun berkaitan dengan teman saya. Itu aja sih. Memang Farhad, suksesnya. Bukan banyak, joknya. Memang melihat, melihat, hati JJ yang mungkin berusaha hati, untuk menerima, kembali sana. Sudah. 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 Nggak gampang, harusnya. Aku sih salut ya. Sebagai, laki-laki ya. Sebagai, sebagai peluang. Misalnya. Menerima keadaan aja, berat loh. Apalagi, memakan, pengen berjuang lagi. Masih-masih punya ego nih. Ya kalau, mungkin nggak bisa dipertahankan, ya gue bisa aja, cari yang lain. Masih lah. Dua-duanya bukan, keren sama keren. Cuman, yang saut adalah ya, perjuangan mempertahankan itu. Itu yang mesti diandai, di luar, konten-konten lain. Tadi ya, bukan menyepelekan, atau menganggap, tiap yang lain, dirugikan di negara. Penting. Mereka nggak salah nih. Tersen. Cuman, takut salah. Kami, diem salah. Verifikasi sekarang, salah, apa, masalah lagi kan gitu. Mereka sih, mau sampai kataan. Oke. Kalau lo ada di posisinya gitu, gue apa? Gue. Apa? Gue baru jadi posisinya, gimana? Ya, beda karakter lalu. Oke bang, mungkin doanya bang. Doa. Iya, doanya buat Bibi dan Syaknas. Selamat pembuang. Tetap bertahan, dan bisa ikut ke depan, memasarkan anak. Tetap sadar, selamat menikmati. Oke.